Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Lektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Taragusani mengwisuda sebanyak 3.419 wisudawan yang berasal dari program Magister, Dokter, Saljana, dan Ahli Madia. Wisuda yang berlangsung disantikan di antar konvensional ini selama 3 hari, yaitu 7 sampai 9 Mei 2018 lalu dan dihadiri oleh Ketua Magistrikti dan Lipa Kepimpinan Pusat Muhammadiyah. Prosesi wisuda untuk 3.419 Magister Dokter, Sarjana, dan Ahli Madia berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dilakukan wisuda untuk 1.107 mahasiswa Hari kedua sebanyak 1.079 mahasiswa dan hari ketiga sebanyak 1.124 mahasiswa Dari 4.419 wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 1.154 orang kemudian menyusul Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan sebanyak 894 orang sedangkan Fakultas Kedokteran wisuda 149 orang dokter. Kegiatan wisuda yang berlangsung di Santika Diandra Convention Hall diadiri Wakil Ketua Magistrikti dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edi Suwandihamid, Legend Punawirawan Edi Rahmayadi, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ibrahim Gultom, Ketua PWA Sumatera Utara Haja Elinita, serta BPH Umso Dalil Ahmad dan Bahril Datuk. Wakil Ketua Majlis Dikti dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edi Suwandihamid dalam pidata wisudanya, selain menjelaskan perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah, ia berharap agar alumni Umso dapat menjadi pemberi solusi masalah, bukan pembuat masalah. Edi Suwandihamid juga berharap agar alumni Umso dapat menjadi entrepreneur yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Indonesia ini pendidikan Muhammadiyah itu bukan pendidikan yang kece-kece yang mahal-maham, kita ada 174 perguruan tinggi Muhammadiyah. Di Indonesia itu yang terkait pasirah, BDS, itu kekuan dari 20 saat. Lima yang tanya adalah perguruan tinggi Muhammadiyah. Mulai-mulai yang nampil harus menerangkan. Dan juga bisa menerangkan. Pendidikan Muhammadiyah itu bukan insan-nya, sekedar untuk melayangkan insan yang menerangkan dan tidak, tapi juga melayangkan insan yang berkarakter. Karena saudara-saudara mempunyai oleh pendidikan harus menerangkan makhluk Muhammadiyah, tapi set-set-set-set. Itu adalah bagian penerima asal karakter-saudara. Dan daripada, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, membatalkan penerima dan jadi bagian dan menerangkan solusi. Tapi saya tidak sama. Saudara-saudara menjadi canggih biaya, saudara-saudara menjadi intelektual, yang di dalam waktu Tuhan dikatakan, Saudara-saudara menjadi canggih biaya, dan saudara-saudara menjadi canggih biaya. Seperti yang saya katakan tadi, itu yang dibagian, membatalkan solusi. Sekali ini kami berselamat, semoga saudara-saudara nantinya bisa mengubahkan tim pengatuan polis, mengubahkan skill, mengubahkan karakter yang juga diperikasi di Universitas Komodis. Sebanyak 10 lulusan terbaik dari berbagai fakultas mendapat apresiasi dan ucapan selamat dari Rektor Umsu Agusani. Seful Hadi, Fahran Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!